Partai politik menaruh sebuah harapan Harapan apa? Harapan besok pasti menang Selama ini yang menonjol adalah Manipolitik, pemimpinnya Nanti setelah dilantik akan fokus Melayani dan ngurusi rakyat Bukan sibuk nyarutang Tidak ada kata lain Ya harus menang 5, 4, 3, 2, 1, open your mind Balik lagi di Studio Maher kali ini Tim Studio Maher langsung mendatangi Kediaman dari narasumber kita Yaitu Pak Afif Nur Hidayat Beliau adalah mantan ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Yang mencalonkan diri sebagai Bupati Wonosobo masa hitmah 2020-2024 Beliau ini Juga aktif di beberapa kegiatan sosial Tentunya Yang menarik adalah Wonosobo termasuk 6 dari daerah di Jawa Tengah Yang lawannya adalah kota kosong Maka dari itu kita akan Berdiskusi Dengan beliau, membahas tentang visi-misi beliau Dan akan membawa kemana Wonosobo ini Seperti itu Kita langsung sambut beliau Assalamualaikum Pak Afif Waalaikumsalam Sehat Pak Terima kasih Alhamdulillah Sehat dan selalu sehat Alhamdulillah Sejauh mana persiapan Pak Afif Dalam pilkade kali ini Yang hitungannya Kurang beberapa hari saja Alhamdulillah Semua persiapan sudah Maksimal Saya karena Sudah biasa bertarung ya Sudah 5 kali Dalam setiap pemilu Legislatif kita Bertarung untuk Memperbutuhkan suara hati rakyat Tapi biasanya dalam Lokal ya Kalau dalam wilayah daerah pemilihan Tapi hari ini kita harus bertarung Di 15 kesamatan Baru memperbutuhkan Suara masyarakat Dari 680 ribu lebih kan Tapi insya Allah Semua sudah tertata dengan rapi Dirancang dengan matang Insya Allah Sudah siap Untuk tim sendiri sudah siap ya Pak? Tim cukup solid Tim relawan Tiap hari berkembang Tiap hari bertambah Jadi Suasana kegembiraan Telah Senantiasa muncul Dimana-mana Tentunya Kalau di Wonosobo sendiri kan Ini yang paling menarik kan Lawannya kota kosong Ada alasan Sebenarnya Kenapa Wonosobo Hanya paslon tunggal nih Kenapa gak ada Calon-calon yang lain Untuk memajukan diri Sebagai Calon bupati lah Istilahnya seperti itu Ya sebenarnya Parti politik itu Memberi kesempatan Seluas-luasnya Kepada kader-kader terbaik Kabupaten Wonosobo Dalam kontestasi politik Di tahun 2020 ini Tapi faktanya Pada tahapan Pendaftaran tahap pertama Hanya muncul Satu pasangan calon Saya dan Pak Alpar Yang diungsung oleh Tujuh partai politik Di situ BD Perjuangan Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa Partai Golkar Partai Demokrat Partai Nasdem Partai Hanura Dan Partai Amanat Nasional Masih ada sebenarnya Tiga partai politik Yang Belum menentukan Sikap Akhirnya Oleh KPU Diberikan Waktu perpanjangan Kayak pain puluh aja Ada perpanjangan Karena Calon masih satu Kemudian diberikan Waktu perpanjangan Memberi kesempatan Kepada partai Yang belum menentukan Sikapnya Disana ada Gerindra Ada P3 Ada Brindu Tapi faktanya Ketika partai tersebut Tidak menemukan Jalan politiknya Atau bahkan Menemui Kebuntuan politik Sehingga Mereka Mengambil sikap Untuk absen Mengambil sikap Untuk Menjadi penyeimbang Sehingga pada Akhirnya ya Cuma saya dan Pak Alpar Oke Luar biasa sekali Dan koalisi Pak Alpar Ini kan Diusung dari partai Bersaya-bersaya tadi Tapi strategi apa sih Yang membuat Sampai partai besar tadi Mendukung Pak Alpar Secara kompak Ya ada kesadaran politik Dari semua Pimpinan partai politik Di tingkat Kabupaten Dan Alhamdulillah Diristui oleh Tingkatan provinsi Dan tingkat DPP partai Bentuk restunya apa Semua tujuh partai politik Memberikan Rekomendasi Kepada Afif Alpar Kenapa mereka Memberikan Rekomendasi Partai politik Menaruh sebuah harapan Harapan apa Harapan besok pasti menang Sehingga Kami sepakat Tujuh partai politik Kami punya Catatan Catatan Setiap pilgada Di Kabupaten Unusobo Selama ini Yang lahir Bukan ide Gagasan Visi dan misi Yang menonjol Bukan Ketokohan Maupun figur Paslon Tapi justru Selama ini Yang menonjol Adalah Mane politik Kami sepakat Dengan tujuh partai politik Untuk memutus Mata rantai Jalannya Mane politik Yang ada di Kabupaten Unusobo Yang itu muncul Setiap event Pemilu Dan itu sangat Meracuni Kader-kader Anak bangsa Untuk Generasi berikutnya Sehingga Mulai dari mana Kita harus memutus Mata rantai Mane politik Ya harus Mulai dari sekarang Berarti pilkada Sepakat kita Wujudkan pilkada Yang berintegritas Tanpa Mane politik Sehingga kami Harus bersatu Tujuh partai Sepakat harus bersatu Melawan Mane politik Dan insya Allah Ini menjadi impian Menjadi harapan Menjadi cita-cita Luhur Masyarakat di Kabupaten Unusobo Dengan begitu Pemimpinnya Nanti setelah Dilantik Akan fokus Melayani Dan ngurusi rakyat Bukan sibuk Nyarutang Jadi koalisi ini Tanpa ada Mahar politik Ya kalimat Mahar politik Itu sebenarnya Enggak ada Bahwa Setiap Event politik Membutuhkan Pendanaan Iya Jadi Semua itu kan Apa namanya Semua pergerakan Kan butuh pendanaan Jadi jangan dimaknai Uang sebagai Tujuan Tapi Uang itu sebagai Sarana untuk Mencapai tujuan Kita ngumpul-ngumpulkan Orang Juga pakai dana Minimal untuk beli snack Untuk beli makan Dan sebagainya Itu pasti membutuhkan Sehingga Dana ini sebagai Sarana Dalam rangka Melakukan Sosialisasi Dalam rangka Melakukan Konsolidasi Sampai tahapan besok Adalah Menyiapkan Operasional Untuk Para saksi Kita kan Kan Gak ada Saksi Masa gak dikasih Makan Gak dikasih Makin snack Gak dikasih Uang transport Ya kasihan lah Jadi istilah Istilahnya adalah Biaya Operasional Ya Lebih Dikatakan Biaya Operasional Untuk Kemenangan Afif Al-Opar Luar biasa Kita langsung masuk Kepada melihat Situasi kondisi sekarang Kondisi sekarang Adalah Kondisi-kondisi COVID-19 yang memang Sangat merubah Dan berdampak langsung Kepada masyarakat Sebenarnya Afif Al-Ber ini Melihat COVID-19 Nanti akan seperti apa dulu Gambaran umumnya Terhadap masyarakat Sikapnya seperti apa Ya COVID-19 ini Hari ini ditakuti oleh seluruh Masyarakat di Indonesia Termasuk di dalamnya Kabupaten Unesobo COVID itu Jangan dilawan Kita harus bersahabat Dengan COVID Siapapun bisa kena kok Dengan COVID itu Tapi insya Allah Dengan kekuatan imunitas Tubuh kita Dengan senantiasa Mematuhi segala protokol Kesehatan Yang Yang dianjurkan oleh Pemerintah Ada 3M ya Ya selalu Menggunakan masker Selalu Cuci tangan Kemudian Selalu Hindari kerumunan Insya Allah Kita akan terhindar Dari Dari COVID ya Yang terpenting adalah Bagaimana kita Meyakinkan Meyakinkan Seluruh masyarakat Untuk tidak cemas Untuk tidak galau Melihat Persebaran COVID Yang Dasyat Di Kabupaten Unesobo Jadi gak usah galau Kita harus tenang Menghadapi Segala macam persoalan Itu harus tenang Tenang aja Yakin aja Kita jaga imunitas kita Patuhi Himpuan pemerintah Insya Allah Kita akan terhindar Dan ke depan Mau tidak mau Kita harus adaptasi Kita harus Apa namanya Ambil Sisi-sisi Ataupun Kita ambil hikmahnya Dengan adanya COVID Ternyata Kita bisa bekerja Dari rumah Biasanya kita harus Datang ke kantor Kita harus datang Mone seseorang Klien dan sebagainya Tapi hari ini Masyarakat mulai Membiasakan diri Punya aktivitas Dari rumah pun Bisa bekerja Asal Dia punya internet Jadi Kalau blank spot Internet Gak bisa apa-apa Tapi Hari ini Alhamdulillah Di Kabupaten Unesobo Yang mayoritas Sudah Apa namanya Jalur internet Sudah tersedia Dengan baik Memang kita akui Masih banyak Si wilayah-wilayah Di berdesaan Yang Internnya Susah Kedepannya itu Mau Kedepan Tidak boleh Tidak boleh Wonesobo Di daerah Tidak bisa internet Tidak boleh lagi Era saya dan Pak Alpar Tidak boleh ada lagi Di 265 desa Tidak ada area Area yang free Antara area yang bisa digunakan Untuk komunikasi salam Sehingga internet Harus ada di semua Desa Di Kabupaten Unesobo Bahkan nanti kita siapkan lah Space-space Ruang terbuka Bagi Berbagai kalangan Ataupun komunitas Ya Apa namanya Hari ini kan Anak-anak muda ini Sudah haus banget ini Haus memanfaatkan Media sosial Nah jangan sampai Keinginan yang Baik Oleh anak-anak muda kita Kalau millennial kita ini Terbentur oleh Sarana-prasarana Internet yang Tidak bisa masuk Kan Kasian Kedepan tidak boleh lagi Yang seperti itu terjadi Justru pemerintah Harus selalu hadir Memberikan fasilitas Layanan internet Bagi seluruh warga Masyarakat Yang ada di Kabupaten Unesobo Oke luar biasa Dalam visi-misi Yang dicanangkan oleh Pak Albar ini Membawa Unesobo Maju dan sejahtera Konsep-konsep Sebenarnya yang Tertuang dalam Maju dan sejahtera Ini Lebih konkretnya Seperti apa nih Pak? Iya Kami mengusung Sebuah harapan Untuk Kabupaten Unesobo Yang Berdaya saing Maju dan Sejahtera Perlu kami Degaskan Perlu kami Sampaikan Pemirsa Di Kabupaten Unesobo Bahwa Kami sudah Melakukan Mengumpulkan Berbagai hal Isu-isu strategis Daerah Dan tantangan Pembangunan Yang akan dihadapi Dan itu Sangat kompetitif Di Kabupaten Unesobo Sehingga kami Rumuskan Sebuah Visi yang Diharapkan Ada tiga Hal Akan mampu Menjawab Sebuah tantangan Kedepan Terwujudnya Masyarakat Unesobo Yang berdaya saing Berdaya saing Mengandung makna Pembangunan daerah Yang berdaya saing Diasa pada Elemen utama Adalah Membangun Masyarakat Yang mampu Meningkatkan Taraf hidup Mampu Berkompetisi Dengan daerah lain Jadi bukan Merasa jago Di kandang Sendiri ya Tapi mampu Memenuhi kebutuhan daerah Mampu menyediakan Lapangan kerja Lapangan kerja hari ini Menjadi tuntutan Kebutuhan Bagi seluruh Masyarakat Di Kabupaten Unesobo Karena era Lima tahun terakhir ini Boleh dikatakan Nyaris Tidak ada ruang Tidak ada Lapangan pekerjaan Di Kabupaten Unesobo Sehingga Tidak sedikit Anak-anak muda kita Yang harus keluar daerah Mengadu nasib Nah ini kan Luar biasa Ini ke depan Tidak bisa Dibiarkan Sehingga Pemerintah harus hadir Memberikan Apa namanya Lapangan pekerjaan Bagi Warga masyarakat Yang membutuhkan Maju Mengandung makna Kondisi pembangunan daerah Yang dilandasi Keinginan untuk Bersama-sama Mewujudkan Mewujudkan Wonosobo Masa depan Yang lebih baik Masa depan Dari sisi ekonomi Masa depan Dari sisi sosial Masa depan Dari sisi lingkungan Infrastruktur Yang lebih baik Dari sumber daya Manusia Yang unggul Yang profesional Dan lain sebagainya Kemudian Sejahtera Sejahtera adalah Menjadi kata kunci Menjadi tujuan Dari berdaya saing Dan maju Goalnya adalah Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo Baik dari sisi Bidang ekonomi Sosial Budaya Dan lain sebagainya Sehingga pemerintah Dalam hal ini Menjadi Gaiden Betunjuk Arah 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 jarum jamnya Kan pemerintah ini Segala sesuatu Program yang sudah Dicanangkan Untuk bisa masuk Dan bisa Terwujud Sehingga pemerintah Kedepan harus Selalu hadir Di tengah-tengah Rakyat di Kabupaten Wonosobo Luar biasa Empat visi misi Yang diusung oleh Pak Afif Albar ini Sebenarnya Tidak ada yang baru Dalam artian Empat janji yang dijanjikan Tidak ada yang baru Di telinga masyarakat Apakah ini termasuk Hanya melanjutkan Dari program-program Bupati yang lama Atau seperti apa sih Sebenarnya Jadi visi dan Misi Kepala Daerah Adalah Tidak bisa Apa namanya Berdiri sendiri Visi misi Kepala Daerah Di 2020 Pasti akan Ada hubungannya Dengan pemerintahan Sebelumnya Cita-cita luhur Cita-cita ideal Satu tatanan Kebijakan yang strategis Yang telah kami persiapkan Hari ini Tidak bisa dilepaskan Dari Tata kelola pemerintahan Sebelumnya Sehingga apa Pasti harus Berkesinambungan Pasti harus Sustainable Jadi Yang sudah baik Yang dilakukan oleh Pemerintahan sebelumnya Tentunya Kami pertahankan Kemudian yang belum baik Tentunya akan kami Kelengkapi Dengan inovasi Dengan gagasan Dengan terobosan-terobosan baru Kita membiasakan diri Merawat kelestarian Tradisi-tradisi yang lama Kemudian Mencari terobosan-terobosan Inovasi Kreasi Yang baru Pada tatanan pemerintahan Yang akan datang Sebagaimana Makolah kan Ada kan Al-Mahafad Al-Khadi Misoleh Wal-Ahdu Biljadil Aslah Ini Ini Muto kami Muto kami Kami tidak akan melepaskan Apa namanya Tradisi-tradisi lama Yang baik Satu kebijakan-kebijakan Yang baik Yang pernah dilakukan oleh Pemerintahan sebelumnya Tapi tetap Bahwa ke depan Kami harus Mencari terobosan-terobosan baru Yang itu menjadi harapan Masyarakat di Kabupaten Wonosopo Yang sangat kita Cintai ini Hingga Satu hal Barangkali yang Ingin kami Tonjolkan ke depan Kami ingin wujudkan Wonosopo yang religius Religious Ini juga akan Akan memikir Daya tarik sendiri Seperti itu kan Tapi apakah Program-program Dari Pak Afif Al-Bari Ini punya program Unggulan Selain dari tadi Terobosan-terobosan baru Seperti apa nih Program unggulan Yang akan diterima Masyarakat nanti ke depannya Visi dan misi Yang kami persiapkan Adalah Hasil Rumusan Yang merupakan Hasil Menggali Berbagai macam Persoalan yang Dihadapi masyarakat Hari ini Kami coba Bicara dengan Para pedagang Kami sudah Mendengar Bagaimana Suara buruh Kami harus Mendengar Suara Anak-anak muda nih Kau milenial Anak-anak sekolah Mahasiswa Kami harus Mendengar Suara petani Kami harus Mendengar Suara Para pedagang Pelaku ekonomi Di Kabupaten Wonosopo Yang ada di Pasar Kertek Banyak Memberikan Masukan Kami juga Harus mendengar Bagaimana Para pelaku Seni Pelaku Wisata Dan lain sebagainya Akhirnya Disitulah Banyak Masalah Masalah Yang harus Kita Selesaikan Sehingga Inilah yang Kami rumuskan Dalam Misi Kami Kedepan Untuk Satu Periode Yang Akan Datang Satu tantangan Besar Bagi kita Masyarakat kita Di Kabupaten Wonosopo Adalah Satu Infrastruktur Kita Sangat Rusak Hampir Semua Jalan Di Kabupaten Wonosopo Adalah Rusak Parah Tantangan Kedepan Selama Kurun Waktu Kami Menjabat Tidak 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 Boleh Ada Lagi Jalan Di Kabupaten Wonosopo Rusak Dari Mana Sumber Dananya Saya Tidak Bicara Sumber Dana Tapi Bagaimana Itu Komitmen Kami Insyaallah Disitu Ada Komitmen Disitu Ada Jalan Keluar Kami Ajak Kawan-kawan Pimpinan Dan Sekenap Anggota DPR Untuk Bersama Sama Merumuskan Solusi Jalan Keluar Sehingga Refocusing Untuk Penanganan Sarana Perasana Jalan Di Kabupaten Wonosopo Kedepan Tidak Boleh Ada Lagi Pasar Mangkrak Hari Ini Pasar Induk Mangkrak Pasar Sepuran Mangkrak Hari Ini Stadion Yang Menjadi Harapan Seluruh Kaum Muda Di Kabupaten Wonosopo Pun Juga Mangkrak Kedepan Al-Fifal Barakan Memberikan Solusi Dan Memberikan Jawaban Jalan Yang Rusak Segera Dibangun Kemudian Pasar Induk Pasar Sapuran Yang Mangkrak Harus Kita Selesaikan Dan GOR GOR Stadion Yang Menjadi Impian Seluruh Pemuda Di Kabupaten Wonosopo Kedepan Insyaallah Kami Mendo Arestu Akan Kami Wujudkan Sebagai Kabar Gembira Untuk Para Pemuda Di Kabupaten Wonosopo Jadi Fokusnya Adalah Membetulkan Apa Yang Diinginkan Oleh Masyarakat Seperti Itu Ya Intinya Kita Hadir Memberikan Solusi Bukan Kita Hadir Menambah Masalah Tapi Afif Abal Akan Hadir Dalam Rangka Memberikan Solusi Terhadap Berbagai Persoalan Yang Tengah Dihadapi Oleh Seluruh Masyarakat Kabupaten Wonosopo Sehingga Disitu Butuh Yang Namanya Pemerintahan Yang Melayani Pemerintahan Pemerintahan Yang Hadir Melayani Seluruh Masyarakat Di Kabupaten Wonosopo Dan Saya Dan Pak Alpar Akan selalu Hadir Di tengah-tengah Mereka Bahkan Saya akan Selalu Berdiri Di depan Untuk Memimpin Kabupaten Wonosopo Dengan Cara Memberikan Telah Keteladanan Bagi para Berukurat Yang ada Di bawah Saya Ada yang unik Dari visi Misi Pak Afif Alber Yaitu Kemandirian Sektor Ekonomi Dan Wonosopo Terkenal Dengan Sektor Pertanian Dan Pariwisata Apakah Ada hal Yang lain Yang mau Dicanangkan Atau Konsep-konsep Baru Yang akan Menjadi Program Yang nanti Akan Diterima Oleh Masyarakat Seperti Itu Baik Hari ini Kita sadari Bersama-sama Memang Sektor Andalan Kita Adalah Dari Sisi Pertanian Dan Pariwisata Tapi Bahwa Kedepan Kita harus gali Potensi-potensi Lain Yang itu Bisa Mengangkat Lajunya Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Wonosopo Dengan Cara Apa Dengan Cara Menguatkan Para Pelaku KUM KM Kita Di Kabupaten Wonosopo Contoh Ini Di kampung Saya Ini Ini Mayoritas Penduduk Penduduk Kami Di Tosari Rejo Adalah Para Pelaku KUM KM Mereka Bergerak Pada Sektor Yail Membuat Karika Membuat Kerepek Jamur Kemudian Apalagi Banyak Sekali Dari sumber Kaya Alam Iyalah Dan itu Sudah bertahun-tahun Bahkan Berpuluh-puluh Tahun Alhamdulillah Masyarakat Cukup Mendapatkan Manfaat Dan Mendapatkan Income Dari Produk Lokal Sendiri Ada yang Memasarkan Baik Memasarkan Saramanual Ke Toko-toko Yang ada Di sepanjang Jalur Wisata Ke arah Dieng Ataupun Hari ini Sudah banyak Sekali Yang Menggunakan Media Sosial Jadi Sembari Mereka Jualan Manual Tapi Juga Mereka Mulai Aktivasi Dengan Jualan Online Kalau Ke Jakarta Kemudian Ke Daerah-daerah Lain Yang jauh Sekarang Tidak perlu Lagi Apa Namanya Pakai Manual Cukup Pesan Kirim Pesan Kirim Ini sudah Semuanya Dan Masyarakat Sudah Familiar Cukup Adaptatif Dengan Media Sosial Dan Mereka Alhamdulillah Sudah Mampu Memanfaatkan Teknologi Itu Dengan Baik Untuk Sarana Transaksi Penjualan Barang Mereka Ini kan Potensi Lokal Yang harus Selalu Kita Kembangkan Sehingga Kedepan Pemerintah Untuk Hadir Menguatkan Bangga Beli Produk Wonosobo Nah Pemerintah Harus Memuatan Itu Rumusannya Apa Ya Harus Kita Berikan Banyak Kebijakan Kebijakan Untuk Para Pelaku KUMKM Kita Agar Mereka Tidak Boleh Ada Keluhan Kedepan Yang Dikeluhkan Apa Kalau Kekluhkan Modal Pemerintah Harus Hadir Memberikan Stimulasi Modal Kalau Mengeluhkan Sarana Prasarana Marketing Pemerintah Hadir Untuk Ajak Para Pelaku Usaha Agar Kualitas Produk Mereka Itu Ya Punya Kualitas Yang Baik Kemudian Apa Namanya Ya Kuantitaftis Pasti Ya Kemudian Bisa Memenuhi Pasar Pasar Tidak Hanya Lokal Tapi Pasar Pasar Luar Bahkan Tidak Menutup Kemungkinan Pasar Internasional Sudah Ada Ada Terobosan Misalkan Kupublik Dikirim Ke Beberapa Negara Sudah Kemudian Kopi Kopi Wonosobo Ini Jangan Diabaikan Ini Sudah Dikirim Ke Negara Negara Lain Produk Wonosobo Hanya Saja Mungkin Kita Akhir Akhir Ini Kurang Mempublis Jadi Kurang Mensosialisasikan Sehingga Banyak Tidak Sedikit Masyarakat Yang Belum Tahu Nah Insyaallah Kedepan Pemerintah Terus Melakukan Berbagai Macem Telah Terobosan Ini Harus Kita Kampanyekan Terus Bangga Beli Produk Wonosobo Bangga Beli Produk Wonosobo Ini Harus Kita Kembangkan Apa Si Produknya Yuk Kita Bawa Kita Sampaikan kepada Masyarakat Melalui Media Media Radio Bisa Media Elektronik Televisi Bisa Atau Biasa Menggunakan Media Surat Kabar Dan Sebagainya Yang Terus Harus Itu Memang Harus Ada Langkah Langkah Promosi Yang Masif Yang Bisa Dilakukan Pemerintah Kedepannya Kalau Misalnya Pak Afif Albar Menang Atau Menjadi Seorang Bupati Di Wonosobo Kedepannya Apa Yang Hal Pertama Kali Dilakukan Oleh Pak Afif Albar Dan Seberapa Yakin Pak Afif Albar Menang Dalam Kontes Politik Kali Ini Pertama Bahwa Untuk Mencapai Satu Tujuan Yang Kami Sampaikan Apa Artilah Visi Yang Baik Apa Artilah Misi Yang Baik Manakala Visi Dan Misi Itu Tidak Diterapkan Oleh Orang Yang Baik Oleh Sebab Itu Yang Melaksanakan Visi Dan Misi Adalah Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Dan Semua Jajaran Birokrat Kebawah Sehingga Yang Perlu Kami Lakukan Yang Pertama Adalah Bagaimana Kami Coba Tata Kelola Birokrasi Kita Di Kabupaten Wonosobo Kita Rubah Image Kita Bahwa Hari Ini Birokrasi Kita Adalah Birokrasi Yang Melayani Kita Hadir Untuk Melayani Pemimpin Itu Hadir Untuk Melayani Al Imam Khadimul Ummah Pemimpin Itu Hadir Dalam Rangka Untuk Melayani Masyarakat Di Kabupaten Wonosobo Dengan Begitu Kita Akan Mampu Menerjemahkan Semua Visi Dan Misi Yang Kami Persiapkan Dengan Baik Dengan Kekuatan Ide Dengan Kekuatan Komitmen Dengan Kekuatan Niat Yang Tulus Dan Suci Dari Afif Albar Berikut Dengan Nanti Para Birokrasi Yang Membersamai Kami Kita Awali Dengan Hal-hal Yang Tulus Dari Niat Kita Kedepan Sudah Tidak Boleh Lagi Ada Jual Beli Jabatan Semua Harus Memulai Kompetensi Kita Berikan Seluas-luasnya Bagi Para Birokrat Yang Punya Kompetensi Cukup Baik Kemudian Kedepan Tidak Boleh Lagi Para Birokrat Kita Hanya Pasif Tapi Kita Dorong Kedepan Adalah Birokrat Yang Punya Jiwa Entrepreneur Sehingga Mereka Bisa Menelorkan Satu Ide Gagasannya Dan Selalu Muncul Ide Kreatif Dari Para Birokrat Kita Sehingga Akan Apa Namanya Dalam Pemerintahannya Selalu Smart Smart Kalau Bupatnya Smart Wakilnya Smart Birokrat Smart Pasti Nanti Insyaallah Pesan Yang Disampaikan Ke Masyarakat Juga Smart Kita Akan Wujudkan Smart City Kabupaten 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 Sopo Tapi Kedepan Smart Village Di seluruh Kabupaten Sopo Lalu Seberapa Yakin Pak Albar Menang Ya Sangat Yakin 100% Yakin Kami Harus Menang Karena Masyarakat Menunggu Kerja Politik Afif Albar Sehingga Tidak Ada Kata Lain Ya Harus Menang Kasih Alasan Kepada Masyarakat Kenapa Harus Memilih Pak Albar Daripada Kota Kosong Ya Keputusan KPU Kabupaten Monosobo Itu kan Jelas Bahwa Tanggal 9 Desember 2020 Adalah Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Berarti Yang Dipilih Adalah Calon Pemimpin Nah Calon Pemimpin Yang Berujud Manusia Bukan Berujud Mendamati Yang Dipilih Itu Adalah Pasangan Calon Gambar Manusia Yang Punya Harapan Yang Diharapkan Kedepan Bisa Memimpin Kabupaten Monosobo Kalau Yang Mimpin Kota Kosong Bisa Jadi Pemimpin Enggak Lah Hari Ini Masyarakat Kita Harus Cerdas Hari Ini Masyarakat Kita Untuk Saya Aja Menggunakan Akal Sehat Sehingga Bisa Menentukan Pilihannya Juga Dengan Nalar Yang Sehat Ingat Bahwa Memilih Pemimpin Adalah Wajib Memilih Pemimpin Adalah Wajib Memilih Calon Bupati Dan Wakil Bupati Adalah Merupakan Kewajiban Bagi Seluruh Masyarakat Kabupaten Unosobo Yang Punya Harapan Agar Kabupaten Kedepan Menjadi Berdaya Saing Maju Dan Sejahtera Luar biasa Sekali Pesan Terakhir Dan Pertanyaan Terakhir Harapan Atau Pesan Yang Mau Disampaikan Kepada Masyarakat Terkait Nanti Pilkada Yang Akan Bergulir Beberapa Hari Kedepannya Seperti Saya Mengambil Filosofi Dari Tiongkok Leosi Datanglah Kepada Rakyat Hiduplah Bersama Mereka Cintailah Mereka Mulailah Dari Apa Yang Mereka Tahu Bangunlah Dari Apa Yang Mereka Punya Tetapi Pemimpin Yang Baik Adalah Ketika Pekerjaan Selesai Dan Tugas Dirampungkan Rakyat Berkata Kami Sendirilah Yang Mengerjakannya Kita Masyarakat Wonosobo Yang Dapat Merubah Nasib Kabupaten Wonosobo Menjadi Lebih Baik Karena Allah Tidak Merubah Nasib Suatu Kaum Kecuali Dia Sendiri Yang Akan Merubahnya Namun Demikian Kami Sadar Bahwa Saya Dan Pak Albar Ini Bukan Superman Ya Untuk Membangun Kabupaten Wonosobo Dalam Kurun Waktu Satu Periode Kedepan Yang Kita Hadapi Adalah Berbagai Macem Seabrak Masalah Kami Akan Selalu Melakukan Pemintaan Bahwa Pemerintahan Itu Tidak Berdiri Sendiri Hari Ini Tapi Pemerintahan Kedepan Selalu Ada hubungan Dengan Pemerintahan Pemerintahan Sebelumnya Sehingga Sehingga Tradisi 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 Yang telah Dibangun Pemerintahan Sebelumnya Pasti Akan Kami Jadikan Pegangan Kami Lestarikan Kemudian Kami Tetap Akan Melakukan Berbagai Hal Terobosan Terobosan Yang Menarik Terobosan Terobosan Yang Baik Untuk Memajukan Kabupaten Wonosobo Sebagaimana Kita Kenal Ada Makalah Kan Dengan Memelihara Nilai-nilai Lama Yang Baik Dan Mencari Nilai-nilai Yang Baru Mencari Terobosan Terobosan Nilai-nilai Baru Yang Lebih Baik Insyaallah Dengan Kekuatan Gotong Royong Insyaallah Dengan Kekuatan Kebersamaan Seluruh Masyarakat Tiga Bupaten Wonosobo Kita Akan Mampu Mewujudkan Visi Wonosobo Terwujudnya Wonosobo Yang Berdasar Maju Dan Sejahtera Dengan Cara Seluruh Warga Masyarakat Datang Ke TPS Pada Tanggal 9 Desember 2020 Untuk Mencoblos Dengan Niat Baik Niat Ibadah Mencoblos Tanda Gambar Afif Albar Untuk Sesarangan Bangun Kabupaten Wonosobo Terima kasih Pak Afif Untuk Waktunya Untuk Kita Berdiskusi Bersama Seperti itu Teman-teman Semoga Kedepannya Wonosobo Akan Dipimpin Oleh Pemimpin Yang Mampu Memberikan Pelayanan Yang Luar Biasa Terhadap Masyarakat Seperti itu Teman-teman Dulu Stay Here Studio Mayer Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Dan Selalu Sehat Selalu Selalu